Intro Kelompok Houthi Yaman masih menggila di Laut Merah Baru-baru ini Houthi mengklaim menyerang dua kapal yang berafiliasi dengan Israel di pelabuhan Haifa Namun kini terbaru militer Amerika Serikat melakukan perlawanan sengit terhadap kelompok tersebut Angkatan Darat Amerika Serikat mengklaim menghancurkan sebuah kapal patroli milik Houthi di Laut Merah pada Jumat 7 Juni Selain itu pasukan Amerika Serikat menghancurkan empat pesawat taberawak dan dua rudal balistik antikapal di wilayah Yaman yang dikuasai oleh Houthi Komodo Pusat Amerika Serikat atau USNK mengatakan pasukannya juga berhasil menghancurkan satu drone yang diluncurkan dari wilayah Yaman ke Selatbab Al-Mandab Tidak ada korban luka ataupun kerusakan dalam insiden ini USNK menyebut sistem Houthi dihancurkan karena dianggap sebagai ancaman besar bagi Amerika Serikat, pasukan koalisi, dan kapal dagang di wilayah tersebut Tindakan ini diambil untuk melindungi kebebasan navigasi dan membuat perairan internasional lebih aman bagi kapal Amerika Serikat, koalisi, dan kapal dagang Diketahui, kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak November 2023 Dalam serangan yang mereka katakan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza Serangan-serangan tersebut menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan terhadap jalur pelayaran internasional utama Amerika Serikat serta Inggris sejak bulan Januari telah melakukan serangan yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan Houthi dalam menargetkan pelayaran Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!